modal bahan cuma Rp10.000an aja jadinya tiga toplek seperti ini tampilannya cantik cara buatnya mudah dan rasanya enak banget daripada kamu ngeluarin uang banyak beli kue-kue mahal mending bikin ini aja yuk pertama siapkan wafer ini aku pakai wafer nabati beli di warung cuma Rp2.000an aja sangat-sangat murah setelah aku buka ternyata isinya 12 ya kemudian dipotong menjadi empat sama rata dipotongnya tupor setengah kayak gini biar nanti hasilnya sama ya dipotong sampai selesai nah setelah selesai hasilnya jadi 48 loh jadi banyak banget kemudian siapkan coklat DCC aku pakai 150 gram ya untuk mereknya boleh merek apa aja kemudian dipotong-potong kayak gini untuk mempermudah nanti proses pencairannya lanjut masukkan ke dalam mangkok keramik dan kita tim ya hati-hati banget jangan sampai airnya tuh meletup-letup sampai masuk ke dalam mangkok soalnya nanti coklannya bakal susah nge-set kembali ya temen-temen nah kita tim sampai mencair seperti ini kemudian kita turunkan dari kompor tapi masih dengan si wajannya ya kita masukkan wafer yang sudah dipotong kemudian kita angkat masukkan ke dalam kertas ini kertas ukuran yang kecil aja oke kita celup-celupkan si wafer kemudian angkat kembali sampai selesai ini pas banget ya wafernya habis coklatnya juga habis hasilnya kayak gini banyak banget kemudian aku hias menggunakan coklat ini sama ya di tim cuma aku pakai coklat yang ngerasanya mangga jadi dia jadi cerah kayak gini bagus ya temen-temen ya kalau udah dihias kayak gini tinggal kita diamkan aja biarkan sampai dia nge-set sendiri gak usah dimasukkan kulkas nanti dia akan mengeras sendiri ya temen-temen untuk waktu nge-setnya itu biasanya tergantung merek sih ya kadang ada merek yang nge-setnya lama ada yang cepet ya gitu lah ya temen-temen nah kalau udah nge-set tinggal kita siapkan toples aku menggunakan toples ukuran 250 gram jadi toples ini memang gak terlalu besar ya aku isi 16 piece jadi nanti pas jadinya 3 toples nah kita tata aja melingkar kayak gini kemudian dikasih 1 di tengah lanjut ditutup jangan lupa nanti di isolasi ya temen-temen di bagian sininya oke kita lanjutkan dikemas semua kayak gini nanti ini bisa buat kue lebaran ataupun bisa untuk hampers ya dikasih ke orang tua dan mertua nah ini udah selesai semua aku kemas jadinya 3 toples kayak gini gimana nih ada yang tertarik untuk rekuk gak cara buatnya mudah ya dan untuk rasanya temen-temen gak usah khawatir ini rasanya enak banget untuk ketahanannya dijamin ini tahan sampai sebulan bahkan lebih ya jadi aman banget kalau temen-temen buatnya itu H-6 itu masih aman banget sampai segini aja ya video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh